Jemaah KPU Al-Haramain, Pondok Pesantren Darul Hudamaya Pondrogo yang menempati Hotel Sahwat Al-Bait Sektor Mahbas Jin, mulai terlibat aktivitas kegiatan. Mulai dari utama adalah beribadah hingga kebutuhan sehari-hari, seperti berburu sarapan hingga cuci-mencuci pakaian. Langit di atas kota Mekah belum sepenuhnya terang. Namun Jemaah KPU Al-Haramain, Pondok Pesantren Darul Hudamaya Pondrogo, selepas menendaikan sholat subuh, telah nampak berbelanja makanan untuk sarapan. Di depan Hotel Jemaah telah banyak penjual kaki lima yang memanfaatkan momen haji ini untuk menawarkan berbagai dagangannya. Aneka makanan Indonesia juga ada di sini, seperti gorengan, nasi kuning, lontong sayur, bubur ayam, serta masih banyak lagi. Mengikuti rangkaian ibadah haji dalam jangka waktu lama, tentu membutuhkan persiapan termasuk soal baju ganti. Namun, keterbatasan berat koper saat naik pesawat menyebabkan Jemaah tidak bisa pula, pakaian yang ingin dikenakan dibawa dalam jumlah banyak. Sehingga mencuci adalah pilihan yang harus dilakukan. Para Jemaah pun tidak dipusingkan dengan baju kotor karena tersedia tempat mencuci pakaian menggunakan mesin cuci yang tersedia di lantai 15 Rooftop Hotel Safwat Al-Bait. Sebanyak 25 mesin cuci, 2 tabung disiapkan perlola untuk digunakan Jemaah Haji Indonesia. Para Jemaah pun terlihat asik bergantian menggunakan mesin cuci. Cuaca panas Kota Mekah membawa keuntungan tersendiri bagi Jemaah karena pakaian yang mereka jemur di Rooftop Hotel menjadi cepat kering. Alhamdulillah ini dipasilitasi masker audio-hoto disini. Jadi ini kita ada fasilitasi di lantai 15. Jadi ini ada beberapa mesin cuci yang sudah tersebut ya, ada 2 tempat disana. Nah ini dipasilitasi untuk teman-teman Jemaah Haji. Itu yang mencuci, bisa sebebas mungkin. Sehingga kalau misalkan kita menuju pagi paling 1 jam, kalau tidak ada pengeringnya, itu paling 1 jam tidak selesai. Alhamdulillah sekali, ini memudahkan kami untuk memberisikan bagi-bagi yang, apalagi kalau bapak-bapak itu pakai hidup yang agak besar, sehingga itu cepat sekali. Apalagi disini kan suhnya senang tinggi. Jemaah nampak ceria dan sesekali bersendah gurau dengan lainnya. Sehingga kegiatan giling-menggiling, bilas-membilas, jemur-mejemur itu terasa menyenangkan. Dari Mekah Al-Mukaroma, Tim Liputan, laporkan.